Saudara teka-teki di balik kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Mimika Papua mulai perkuak. Rabu siang, tim SAR kembali menemukan potongan tubuh yang diduga adalah tubuh korban. Sementara Presiden Joko Widodo pun mendesak Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan hingga saat ini saudara total sudah ada delapan tersangka. Hari kedua pencarian empat korban mutilasi di dermaga pelabuhan Timika Papua, tim SAR gabungan yang dibantu keluarga korban Rabu siang menemukan potongan tubuh yang diduga adalah potongan tubuh korban yang dibuang di Sungai Pigapu, Distrik Iwaka. Jasad keempat korban ditemukan tanpa kepala, tangan dan kaki. Jasad yang diduga para korban ini kemudian dievakuasi ke RSUD Timika. Nantinya akan dilakukan tes DNA dan otopsi oleh puslap for Polda, Papua. Presiden Joko Widodo pun mendesak Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus mutilasi ini. Hingga kini sudah ada delapan tersangka dalam kasus mutilasi ini. Enam anggota TNI dan dua warga sipil. Dan kini pemeriksaan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Saya pak rentakan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh komunisian tapi di PKP Polda TNI sehingga bagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan maka kata Polda TNI tidak sudah mencintai yang panglima pusul tuntas dan proses hukum. Sejauh ini bukti pembuatan cukup, enam sudah kita ketapkan sebagai tersangka karena status proses hukum ini sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi karena kami tidak akan berhenti di sini. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI apapun, pindah-pindahnya kami akan memproses sampai ke akar-akar kami. General Andika juga menyampaikan masih ada dua oknum TNI lagi yang masih akan diperiksa terkait kasus mutilasi ini. Tim Liputan 6 HGTV melaporkan.